Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita sebagai orang percaya kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus Saudara bertumbuh menjadi dewasa membuat hidup kita sebagai orang percaya berfungsi dengan optimal sehingga dengan mikian kita boleh menjadi berkat bagi orang lain Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara kita harus bertumbuh di dalam akal budi dan perasaan kita di dalam Kristus sebab dua aspek ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita Saudara berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena dia tidak dewasa dalam perasanya dan berapa banyak orang hidupnya begitu sesat karena akal budinya tidak bertumbuh sehingga akal budinya itu keliru di dalam menilai segala sesuatu Saudara kita menyebut orang tidak menguasai diri yaitu terkait dengan orang-orang yang tidak dapat mengendalikan dengan baik akal budi dan perasaannya oleh karena itu Saudara marilah kita bertumbuh di dalam akal budi dan perasaan kita Saudara tidak lain dan tidak bukan hanya melalui firman Tuhan dan oleh kuasa roh kudus sehingga Saudara hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain Saudara mari kita membaca satu raja-raja pasal 12 ayat 25 sampai 33 kemudian Yerubiam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim lalu diam di sana ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel maka berkatalah Yerubiam dalam hatinya kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sebelihan di rumah Tuhan di Yerusalem maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka yaitu Rehabiam Raja Yehuda kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiam Raja Yehuda sesudah menimbang-nimbang maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem Hai Israel, lihatlah sekarang ala-alamu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain ia membuat jual kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi kemudian Yerubiam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8 sama seperti hari raya yang di Yehuda dan ia sendiri naik tangga Mesbah itu begitulah dibuatnya di Betel yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya ia naik tangga Mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8 dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga Mesbah itu untuk membakar korban Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yerubiam menjadi raja atas 10 suku orang Israel yaitu Israel bagian utara sebagaimana yang dibuatkan oleh Nabi Ahiyah bagi dia Sudara Yerubiam adalah seorang yang tangkas dan tentu di dalamnya ia adalah seorang yang taktis dan ini nyata bagaimana ia membuat strategi agar 10 suku itu tetap diberada di bawah kekuasaannya dan disini ia terjerembang kecerdikan Yerubiam menjadi kebodohannya ketika ia melakukannya menurut bijaksannya sendiri dan melanggar kesucian Tuhan Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Sudara yang pertama Sudara kita harus mewaspadai ketakutan dan kekhawatiran yang kita miliki sebab hal itu dapat saja membuat kita mengambil jalan kita sendiri dan mengabaikan apa yang Tuhan kendaki dalam hidup kita Sudara firman Tuhan berkata begini kemudian Yerubiam memperkuat Sikem di penggunungan Efraim lalu diam di sana ia keluar dari sana lalu memperkuat Anuel maka berkatali Yerubiam dalam hatinya kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud jika bangsa itu pergi mempersembahan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka yaitu Rehabiam, Raja Yehuda kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiam Sudara Yerubiam dia memperkuat Sikem karena dia mengantisipasi jikalau kerajaan selatan akan menyerbu kerajaan utara namun tidak berhenti di sana setelah strategi berperang dia pun memikirkan bahwa orang-orang Israel akan beribadah ke Yerusalem jikalau orang-orang Israel beribadah ke Yerusalem nanti mereka akan berpihak kepada Yehabiam nanti akhirnya Yerubiam sendiri akan dibunuh Sudara yang kasih dalam Tuhan Yerubiam mengalami kekuatiran, ketakutan tetapi dia seorang yang tangkas maka sudara-sudara apa yang dia buat yang dia buat adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Raja Yerubiam membuat ilah-ilah dari lembu yang digambarkan di dalam Alkitab ini Sudara bagaimana dia menjadikan patung-patung itu sebagai ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Israel sehingga orang Israel mereka menyembah di Betel dan di Dan Sudara yang kasih dalam Tuhan apa yang dilakukan oleh Raja Yerubiam sesungguhnya dia terjerat oleh ketakutannya dia terjerat oleh kekhawatirannya Sudara bukankah Tuhan pernah berkata kepada Yerubiam jikalau engkau berjalan berjalan sebagaimana Daud setia ikut Tuhan Sudara Tuhan akan melindungi Yerubiam tetapi Sudara Yerubiam daripada percaya kepada firman Tuhan dia lebih percaya kepada akal budinya Sudara disitu Sudara Sudara Yerubiam dia terjebak oleh perasaan ketakutannya terjebak oleh kecerdikannya sendiri Sudara disini kita belajar Sudara di dalam kehidupan kita kita tidak pernah luput daripada ketakutan dan kekhawatiran tetapi Sudara kita harus sangat waspada janganlah ketakutan dan kekhawatiran untuk menguasai kita sehingga itulah yang menentukan jalan hidup kita tetapi marilah iman kita yang menguasai ketakutan dan kekhawatiran kita sehingga Tuhanlah yang menuntun langkah hidup kita Sudara jikalau kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran hidup kita akan celaka tetapi jikalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan yang hidup kita maka kita di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan yang kedua Sudara Tuhan memberikan kita akal budi untuk memahami kendak Tuhan namun Sudara-sudara kepentingan sendiri dapat menjadikan akal budi kita menjadi akal bulus atau akal akalan yang sesat Sudara Firman Tuhan berkata sesudah menimbang-nimbang maka Raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka sudah cukup lamanya kamu pergi ke Jerusalem Hai Israel lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir lalu ia menaruh lembu yang satu di Bethel dan yang lain ditempatkan di Dan maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Bethel menyembah patuh yang satu dan ke Dan menyembah patuh yang lain ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi kemudian Yerubiah menentukan suatu hari raya pada hari kelima belas bulan ke-8 sama seperti hari raya yang di Yehuda dan ia sendiri naik tangga mesbah itu begitulah dibuatnya di Bethel yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu dan ia menugaskan di Bethel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya yang naik tangga mesbah yang dibuatnya di Bethel itu pada hari ke-15 dalam bulan ke-8 dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban Saudara Yerubiah tidak lagi hidup takut akan Tuhan tetapi dia takut bahwa tahtanya akan direnggut oleh Raja Rehabiam oleh karena itu Saudara apa yang dia perbuat tidak lain adalah kesesatan semata-mata Saudara Tuhan memberikan kepada Yerubiah akal budi supaya Yerubiah mengerti akan kendak Tuhan tetapi Saudara akal budi yang dipakai oleh Yerubiah bukan untuk mengerti kendak Tuhan tetapi bagaimana dia bisa membuat strategi supaya dia bisa melindungi dirinya sendiri disitu Saudara-saudara dia membangun akan ilah-ilah dari lembu emas yang membuat orang-orang Israel menjadi sesat menyembah kepada ilah-ilah yang seperti itu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan memberikan kita akal budi adalah piranti yang harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan jikalau akal budi kita tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan maka akal budi kita akan menjadi sesat karena Saudara di dunia ini ada begitu banyak falsafah-falsafah yang tidak betul dalam menjalankan kehidupan ini di dunia ini ada banyak pemikiran-pemikiran yang sesat oleh karena itu Saudara jikalau piranti yang Tuhan berikan yaitu akal budi kita tidak isi dengan firman Tuhan lalu ketika hati kita tidak dipenuhi oleh roh kudus sehingga kita tidak takut akan Tuhan Saudara kecerdikan kita bisa menjadi kebodohan kita kepintaran kita bisa menjadikan kita terjerembab di dalam kesesatan kita oleh karena itu Saudara yang dikasih dalam Tuhan biarlah akal budi kita selalu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga akal budi kita menjadi berfungsi menilai segala sesuatu dengan benar marilah kita isi hati kita dengan dipenuhi oleh roh kudus sehingga Saudara hati kita adalah hati yang takut akan Tuhan sehingga jalan kita adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Saudara jangan ikuti apa yang dilakukan oleh Yerubiam meskipun dia cerdik tapi dia terjerembab oleh kecerdikannya karena dia tidak takut akan Tuhan marilah kita sebagai orang percaya kita percaya kepada Tuhan apapun yang kita alami Tuhan tidak pernah meninggalkan kita mari kita ikut dia dengan sungguh-sungguh mari kita berdoa Bapak Surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu biarlah engkau memetraikan firmanmu dalam hati kami supaya kami menjadi orang-orang bijaksana kami seringkali menghadapi situasi sulit sehingga seringkali kami menghadapi keputusan-keputusan yang sangat situasional yang tidak lagi takut akan Tuhan Tuhan tolong kami supaya kami tidak jatuh ke dalam lubang seperti yang dialami oleh Yerubiam tapi kami boleh sungguh-sungguh meneladani Tuhan Yesus di dalam segala penteritan dia taat sampai mati bahkan mati sekai salib ya Tuhan ajar kami supaya kami taat kepada Tuhan sehingga kami melihat akan kemuliaanmu dalam hidup kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati